Intro Jadi buat nengah ada ulama' seneng buat nengah Selalu ceritanya malah lagi, padidai ulama' Mu'awiyah itu pemimpin besar yang musuhi si Jina Ali Ali musuh besar yang musuhi Mu'awiyah Tapi masalah nge-alim ada langit di dunia Mu'awiyah nge-si Jina Ali, masalah nge-alim langit beda kok Suatu saat Mu'awiyah itu ada pertanyaan dari umatnya Hunsa, orang yang kelaminnya tidak jendat Kelamin ganda atau kelamin muskil Itu ikut hukum lelaki atau perempuan Misalnya sekarang ada waria Itu ikut lelaki atau perempuan Solatnya, misalnya cara berbagian Misalnya cara berbagian ya solatnya Nanti kalau haji itu misalnya ikut pakaian ikram Yang tanpa ceritan apa standar perempu Kan harus ditentukan kan ketentuan Hunsa itu ikut lelaki atau perempu Mu'awiyah nge-sen ya? Iya, berarti sejauh Takok yang paling nge-alim musuhku Jadi itu berarti ma'awiyah di teman-teman Mereka menurutusankan takok si Jina Ali Dia jujur Mu'awiyah amir ilmu'min Gila amir ilmi Dia ngakak Ketua orang Islam tapi takok ini ketua ini ilmu Mereka dia sadar Ngerang-ngang Mereka menurutusankan takok Mereka menurutusankan takok Bagaimana ketua-ketua itu Takok hukum Mereka ketua takok Mereka menurutusankan Mereka menurutusankan Mereka menurutusankan ketua organisasi Hukum Hukum Banyak ketua itu Betul Takok Jadi alat kelamin mana yang aktif dipakai Kencing Yaitu yang menentukan status wariyah Jadi kalau wariyah itu misalnya Kencingnya kok pakai alat perempuan Berarti dalam hukum solat dan sebagainya Tapi kalau alat kencingnya itu kok lelaki Berarti hukum solat dan sebagainya ikut Meskipun dia punya tabiat Yang gak bisa dipungkiri ganda Tapi hukum dasarnya Melihat dia Kencingnya di Nah itu yang lucu lagi Masih ada pertanyaan Walaynida yoksha wa naharida Yajallah Wa maafolakol da karawal Hunra Nah itu tanpa terus membingung Tan Lalu Kelamin ketiga Hunsa Dalam bahasa Arab Secara Indonesia Pariyah yura masjid Mungkin kalau orang Inggris Terjemah gampangnya wariyah Tapi Tuhan kan hanya Mengklasifikasi Bahwa manusia itu lelaki Atau Kalau ada jenis ketiga Berarti kan Tuhan Nantikannya Rengkap Perkaraannya Orang jenis Ketiga Rumah-rumahnya Apapun Makanya Imam Suyuti Itu mengikuti Seijin Ali Sampai lihat nanti Kalau pulang Lihat di jalalin Wa maafolakol da karawal Unsa Itu di jalalin Diterangkan Wal hunsa In da wah Da karun am Unsa Nanti sampai lihat di jalalin Wa maafolakol da karawal Unsa Wal hunsa In da wah Da karun am Unsa Hunsa itu Tidak ada Tetap satu hukum Dalam pandangan Tuhan Yaitu Imah lelaki saja Wa imah perempuan Jadi misalnya Ada orang waria Mungkin dalam Kasat mata kita Hukum kemakluan kita Mengatakan itu waria Tapi dalam Ketentuan Allah Tetap dia Benar-benar lelaki Atau benar-benar Perempuan Jika Allah Tidak mentoleransi Ada kelompok ketiga Rupanya Nah hukum lahir Untuk menentukan ini Dilihat Dimana Kencengnya Aktif Ini ulama Lu bayangkan Misalnya Dari ulama Quran Telung puluh Dari sekian Kosa ke atas Jutaan Kue Dari kewajiban Terang Yang umat Dari ulama Toko Ini soposo Tapi Itu bapak Itu bapak Saya Yang 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 Ulama Betul Yang Memang Mikir Mikir Hukum Masyarak Ulama Mikir Jatuh Salam Tempel Ulama Tapi Ya Apa Itu Sihar Islam Tapi Rasanya Mikir Hukum 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 Tapi Tapi Murnal Amat Berhambal Ngaji Mamsal Itu Perdebatan Misalnya Gini Contoh Yang Paling Populer Ada Di Antara Kafar Orang Haji Itu Konfoso 10 Hari Yang Tujuh Hari Zaman Di Mekah Apa Yang Tiga Hari Zaman Di Mekah Yang Tujuh Hari Saat Sudah Pulang Pasal Ada Aturan Pasia Musala Sati Ayamin Haji Sudah Whatsapp Hakin Ilar Rujak Tum Dan Tujuh Hari Kalau Sudah Pulang Yang Pengirian Hanya Ngetikan Ilar Rujak Tum Tujuh Hari Kalau Sudah Pulang Yang Satu Berpendapat Sudah Pulang Sudah Di rumah Itu Namanya Pulang Najari Ulama Yang Lenda Asal Ubat Haji Sudah Selesai Akmal Haji Sudah Selesai Meskipun Anda Masih Di Mekas Di Mestina Itu Sudah Boleh Melakukan Posol Tujuh Karena Bahasa Pulang Itu Bagi Mereka Itu Bisa Kalau Contoh Bila Balik Nak Rujan Dalam Tengum Pulau Itu Asal Sudah Balik Kanan Terus Kalau Ditanya Istri Saya Rujan Tersen Saya Jawab Sudah Pulang Tapi Istrinya Kalau Belum Sampai Rumah Belum Pulang Itu Kan Lalu Ngetikan Ilar Jatuh Untuk Mekah Bukul Untuk Mekah Agar Urusan Haji Sebar Mulai Tapi Menurut Mekah Mulai Tapi Menurut Bukul Untuk Bukul Contoh Betapa Sudah Isat Whatsapp Asin Isat Apa Rujan Begitu Juga Masalah Sayamun Ini Bencaman Nesina Ulamak Pastinya Dapat Tidak Bencaman Ruh Saya Sambil Membelah Diri Maksud saya Jujur Maksud saya Jujur Maksud saya Jujur Imam Shafi Itu Ketika Ditanya Kenapa Anda Mensaratkan Jika Orang Tidak Mendapatkan Air Itu Sarat Sahnya Tayamun Harus Mencari Air Diri Jika Dita Krib Dimuin Jika Orang Tayamun Karena Tidak Ada Air Di Padang Pasir Maka Sarat Sahnya Resul Abul Ma Mencari Air Diri Di Tempat Tinggi Tempat Dicari Diri Itu Ditanya Sama Merit Kenapa Mengharatkan Mencari Cari A Ya Karena Allah Menghentikan Kailam Tayid Dumaan Fathayam Kalau Kamu Tidak Menemukan Air Maka Harus Saya Menghentikan Simpel Karena Orang Tidak Pernah Mencari Tidak Bisa Dikatakan Tidak Menemukan Padahal Allah Dawa Falam Tadidumaan Kamu Tidak Menemukan Air Orang Itu Tidak Bisa Disifati Tidak Menemukan Sebelum Dia Mencari Kalau Belum Mencari Jenira Roh Jadi Paham Kalau Belum Mencari Jenira Roh Tapi Kalau Ketemu Baru Berstatus Falam Tadiduma Artinya Falam Tadiduma Kutu 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 Bayangkan Ayat Di Pertedisi Sito Menelorkan Hukum Sito 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 Saya Tak Kalimat Bokon Witer Bokon Tadid Ini Kalian Berhasil Paham Semoga Terima kasih Ketemu Ini Menelorkan